Salat sunnah berikutnya adalah tahajud Wayusano disunahkan at-tahajudu, salat tahajud, ijmaan secara mupakat ulama Tidak ada perbedaan tentang kesunahan daripada salat tahajud Wahua at-tanapulu laylan ba'danaum Sering banyak orang yang bertanya apa itu salat tahajud Boleh gak salat tahajud jam 7 setelah isa Boleh gak salat tahajud habis ngopi Boleh gak salat tahajud belum tidur Pertanyaan seperti itu pak Masih baik nanyain kapan salat tahajud Salat tahajud itu adalah at-tanapulu salat sunnah laylan di waktu malam Jadi gak ada salat tahajud jam 12 siang Atau di pagi hari gak ada Jadi salat tahajud itu dikerjakannya laylan di malam hari Ba'danaum setelah tidur Garis bawahi malam hari setelah tidur Jam berapa? Pokoknya setelah tidur Setelah salat isa, bapak tidur Bangun jam 9 mau tahajud silahkan Bapak jam 9 tidur Bangun-bangun jam 10 Musrat tahajud silahkan Yang penting bapak dan naumi setelah tidur Karena pirman Allah subhanahu wa ta'ala Dalil daripada salat tahajud itu adalah Wa minal layli patahajad bihi nafid latalak Asa ayyab asaka robbukah makomah mahmudah Sebagian daripada malam Patahajad bihi maka tahajudlah engkau diwa malam itu Nafi latalak sebagai sunnah tambahan Sebagai sholat sunnah tambahan untukmu Makomah mahmudah asa ayyab asaka robbukah makomah mahmudah Dengan engkau sering melaksanakan tahajud sholat di malam setelah bangun tidur Maka makomah mahmudah Allah akan jadikan engkau ditempatkan di tempat yang tinggi Di tempat yang terpuji Makanya kalau kita pengen mulia istiqomah sholat tahajud Seperti itu pak Sering sholat tahajud di malam hari Maka insya Allah di siang hari akan diberikan kegembiraan, keceriaan Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kemudian secara penelitian Saya pernah mendengar Di waktu malam terutama Pertengahan malam kedua Yaitu jam 12 ke atas Terutama di sepertiga malam terakhir Ketika darah waktu itu tidur kering disini Oh ya di otak depan Ya tidur Di otak depan kering Waktu itu sujud Maka tersiram oleh darah Dan tersiramnya otak oleh airan atau darah di waktu itu bagus Makanya insya Allah orang yang sering sholat tahajud Di sepertiga malam terakhir Itu akan diawet mudahkan Atau disihatkan selalu Amin Ya Allah Ya Allah Amin Amin Jadi meskipun tua Tapi sehat Seperti itu Daripada mudah Tapi sakit-sakitan Hukumnya makruh meninggalkan sholat tahajud Bagi orang yang sering sholat tahajud Makruh pak Bila darurotin tanpa ada halangan Ada darurat Jadi yang sering sholat tahajud jangan ninggalin Jangan Hukum daripada sholat tahajud itu Waita akadu hukumnya sunnah mu'akadah Sehingga yang dikatakan sunnah mu'akadah ini Sunnah yang sering dikerjakan oleh baginda Rasulullah Meskipun Rasulullah di perjalanan Namanya sunnah mu'akadah Kemudian juga namanya sunnah mu'akadah Itu ketika ditinggalkan Maka akan terjadi hukum makruh Dan ketika sering orang mengerjakan hukum makruh Lagi dan lagi Pernah saya bahas Itu ngerinya nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah Seperti itu Supaya hilang daripada kemakruhan Maka minimal semales-malesnya Sholat tahajud itu Kerjakan dua rokat Minimalnya Semales-malesnya Gitu ya Kenapa? Karena li'adni padlizalika Besar keutamaan sholat Sholat tahajud Ya Jadi banyak sekali keutamaan daripada sholat Sholat tahajud Apa keutamaan daripada sholat tahajud? Ada hadis Abdoulush sholati badal maktubah Sholatul la'id Seutama-utamanya sholat Setelah sholat pardu Yaitu adalah sholat di malam hari Salah satunya adalah sholat tahajud Dan kemudian hadis Rasulullah berikutnya adalah Alaikum bikiya milail Hendaklah kalian sholat di malam hari Pa'in nahu da'bus sholihin Karena sholat malam hari Salah satunya sholat tahajud Itu adalah perilaku orang-orang sholat Kalau ada orang Ngaku sholat Atau disebut panggilannya orang sholat Tapi gak sholat tahajud Bukan orang sholat namanya Bukan orang sholat Anak sholih, anak pak sholih bisa Tapi orang sholih harus sholat tahajud Wa kurbatun lakum Dan sholat tahajud adalah Salah satu kurbah Cara mendekatkan diri Kepada Allah Kalau bapak pengen dekat sama Allah pak Caranya salah satu tahajud Emang apa kelebihan kita dekat sama Allah? Luar biasa Kita dekat sama presiden aja Gagah ya Dekat sama bupati Ustadz Gujali Dekat sama bupati Gagah ya kan Ustadz Gujali Dekat sama gubernur Kan gagah Beras-beras karumat Tiap hari ada lah Kiriman Ada Gagah Ustadz Gujali Kempes kantongnya Lepon gubernur Dekat Dekat hati Meskipun jauh jarak Tapi deket hati Begitu juga Jarak hati kita sama Allah Itu deket bagaimana? Memang Allah itu adalah Dekat dengan kita Ya Bi-hablil warid Lebih dekat Min-hablil warid Daripada urat leher Dekatnya Allah Tapi deketnya Allah Dengan hati kita Ini masalahnya Memang secara Makyat Allah deket Tetapi hati kita Dekat enggak nih Kita sendiri yang akan Merasakan Dekat enggaknya Seperti saya Maistri saya sekarang Kan deket pak Ya Jauh di mata Dekat di hati Seperti itu Bagaimana supaya Jauh di mata Dekat di hati Kurbah ibadah Salah satu Mendekatkan diri kita Pada Allah Yaitu adalah Sholat tahajud Sehingga dengan Dekat dengan Allah Maka hidup akan Berkah Kemudian Sholat tahajud Juga itu Wamuk Makparotun lisai'ah Pelebur dosa Waman hatun anil ismi Pencegah Daripada dosa Kalau kita Di siang harinya Ingin terhindar Daripada Masyiat Dosa Laksanakan Sholat tahajud Wama terodatun Lidai anil jasadi Menolak Penyakit Yang hingga Ketubuh Corona Misalkan Corona Sholat tahajud aja pak Sholat tahajud Tertolak Itu penyakit Penyakit ada obatnya Saya tambahin sedikit ya Ilal bengkung Kecuali bongkok Bongkok Kakek-kakek Nenek-nenek Pengen jadi muda Gak ada obatnya Semua penyakit Ada obatnya Gitu Ada obat secara Medis Ada obat secara Amalan Salah satu Obat secara Amalan Atau spiritual Sholat tahajud Sholat tahajud Maka insyaallah Yang namanya Corona Tidakkan hingga Ya Wama terodun Lidai Menolak Penyakit Kemudian Hadis Rasulullah Salam Ayuhannas Absus salam Wat imut to'am Hei para manusia Sebarkanlah salam At imut to'am Ya berilah makanan Pada orang lain Wasilul arham Sambungkanlah Silatu rahmi Wasilu billail Sholatlah kalian Di malam hari Salah satunya Salah satunya adalah Sholat tahajud Wan nasu ni'amun Dimana waktu itu Orang-orang pada tidur Bangun Sholat tahajud Tadkulu aljanat Tabi salam Dengan begitu Kamu akan masuk surga Dengan salam Kesejahteraan Begitu